Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung, Rewalam. Pemirsa guna menjaga kondusivitas saat Pesta Demokrasi, Kepolisian Sektor Dayakolot menggelar operasi penyakit masyarakat di Kejamatan Dayakolot. Dalam operasi pekat kali ini, Kepolisian berhasil mengamankan sedikitnya. Seribu botol minuman keras berbagai merek. Operasi penyakit masyarakat akan terus dilakukan hingga pemilu 2018 selesai. Guna menjaga kondusivitas pada waktu Pesta Demokrasi, Kepolisian Sektor Dayakolot menggelar operasi penyakit masyarakat di kawasan Kejamatan Dayakolot selasa siang. Operasi dilakukan sejak masa kampanye pemilihan kepala daerah dimulai. Sebelum menyita minuman keras, anggota Polsek Dayakolot yang sedang patroli di kawasan Cibaduyut Lama menemukan warga yang tengah membeli minuman keras di sebuah toko. Dari hasil operasi penyakit masyarakat, Kepolisian berhasil mengamankan sedikitnya seribu botol minuman keras berbagai merek. Menurut Kapolsek Dayakolot, Kompolris Nanto, penyitaan minuman keras yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk menjaga kondusivitas serta keamanan saat berjalannya pemilu di Kabupaten Bandung. 16.00 WIB, kita melakukan patroli yang menemukan tempat gudang miras, misalnya kami cek, kami dapatkan dari misal atas nama FS, dan kami dapatkan sekitar seribu botol berbagai jenis minuman. Diharapkan dengan disitanya seribu botol miras berbagai merek di kawasan Cibaduyut Lama, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat di Kabupaten Bandung dapat kondusif dan lancar. Operasi penyakit masyarakat juga akan terus dilakukan kepolisian hingga pemilu 2018 selesai. Rezitya Prasaja, Bandung TV